Halo sahabat terbahan, apa kabar? Oh iya, sebelum masuk pembahasan video, saya doakan semoga kita semua selalu diberikan. Kesehatan ya sahabat! Dan sebelum Anda menonton diharapkan jangan skip video ini, karena banyak sekali informasi yang penting dan bermanfaat ya sahabat. Oke kali ini, kita akan membahas si ikan cana cantik yang satu ini, apakah sahabat sudah mengetahui ikan cana yang satu ini? Mari kita perkenalkan dia adalah ikan cana barca. Kalian tahu gak sih sahabat, kalau ikan cana barca ini adalah ikan cana paling mahal dari ikan cana lain? Oh iya, ikan cana barca pertama kali ditemukan oleh warga negara Inggris bernama Frankis Hamilton yang tinggal di India sekitaran tahun 1822. Namun meski dijual di pasaran saat itu, Frankis Hamilton menemukan cana barca di sungai Brahmaputra yang berlokasi di daerah Golpava negara bagian Asam. Ciri khas ikan cana barca ini yaitu, dia memiliki corak yang sangat unik di tubuhnya dan sangat terlihat mewah dan juga elegan, apalagi sudah gondrong seperti itu ya sahabat. Penyebab ikan cana barca harganya mahal yaitu, lantaran diketahui akhir setiap Mei India, dilanda hujan deras dan bertelanjutan. Dan juga banyak lahan kering yang tertutup genangan air di Taman Nasional dan oleh sebab itu, pemburu ikan cana barca harus mengambil resiko. Pasalnya, hampir setiap tahun, sejumlah masyarakat nekat masuk ke dalam hutan nasional untuk berburu cana barca. Dan cana barca juga menjadi salah satu cana yang paling tua karena ditemukan tepat 200 tahun lalu. Berbeda dengan cana andraw yang baru, ditemukan di tahun 2013. Jadi sahabat mahalnya ikan cana barca karena masuk ke dalam kategori ikan yang dilindungi. Dan untuk mendapatkannya pun, membutuhkan pengorbanan yang besar dan waktu yang lumayan lama. Oke, sebelum mudahan ke videonya, semoga kalian bisa lebih tahu dan lebih mengerti lagi ya guys tentang pembahasan tadi. Terima kasih ya sahabat. See you next time.